Intro Usulan kampung budaya sebagai destinasi wisata di Ratu Jaya disambut positif oleh pemerintah kota Depok. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kunjungan ketiga titik bantaran kali celiwung oleh kepala dinas pemuda olahraga, kebudayaan, dan pariwisata pemerintah kota Depok, Agus Suherman. Dirinya menambahkan, dengan sudah adanya wisata arung jerang mempermudah pemerintah kota Depok untuk mewujudkan Ratu Jaya sebagai ekowisata. Namun demikian, kendala di lapangan masih saja ditemui misalnya lahan yang seharusnya menjadi garis padan sungai atau GSS justru sudah ada pemiliknya. Selain ekowisata celiwung, menurut dirinya jembatan panus yang berada di atas kali celiwung juga bisa menjadi cerita sejarah dan budaya yang harus digali, dikembangkan, serta dijaga. Nantinya, dia akan bekerjasama dengan DLHK, PUPR, serta dinas terkait untuk bersama-sama mewujudkan kampung budaya. Sementara itu, Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung Hidayat Al-Ramdhani mengatakan pihaknya mengaku antusias dengan keseriusan pemerintah untuk menggarap kampung budaya. Dirinya menambahkan, Ciliwung bisa menjadi edukasi masyarakat, jagar budaya, dan perlu dikembangkan dan dilestarikan sebagai warisan untuk anak cucu. Kita mencoba destinasi di sekitar bantaran dari Sune Ciliwung. Dan Alhamdulillah terkait dengan Pak Dayat untuk Arbidram, merupakan problem yang bisa nyambung. Jadi, kami berencana untuk ekowisata Ciliwung. Nah, tadi sudah melakukan penjualan di sekitar Juanda, kemudian Jembatan Juana, kemudian di bawah tol Cijago, sudah kami lakukan, mengajakkan kemarin di Ratu Jaya, di Karacitayun, juga sudah dilakukan penunjuan. Nah, kira-kira yang paling mencahulukan posisinya sebelah mana. Memang ya ada sedikit kendala, seperti di Ratu Jaya itu masalah lahan. Di situ ternyata lahan sudah ada pemiliknya. Nah, otomatis kalau ada pemiliknya, mungkin harus ada pembicaraan-pembicaraan dengan pemilik, dan itu pemerintahan laku. Mungkin tahap kapan yang bisa diserang, yang mana ada pemiliknya terakhir dari kami, dari di sebuah, mungkin yang memang lahan milik negara, baik sebagai bantaran sungai, maupun tanah kasus-kasus, itu mungkin yang menjadi prioritas kami dari Dinas Pemilai Warga Kebudayaan Perisata. Tapi pada prinsip bahwa sesuai dengan program pahwali juga, yaitu untuk memperbanyak atau menambah taman-taman yang ada di Kota Repok, sehingga tidak bisa. Nah, mungkin kami melihatnya dari sisi lingkungan, mungkin bisa kita tanami dengan pohon-pohon, kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Kebudayaan Hidup, kemudian juga dengan BMSDA terkait dengan jaringan jalan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan Dinas atau OPD terkait. Nah, tapi pada prinsipnya bahwa ekowisata sebelum ini adalah sangat baik dan untuk bagaimana bisa masyarakat Depok bisa menimati suasana-siasanya pariwisata ya. Kalau keluar daerah mungkin cukup memakan, tidak cukup membiaya, tapi kalau di Depok ada, dan tidak mungkin nanti menurut kumunnya dari luar kota atau dari luar daerah bisa berkunjung di sini. Dan Alhamdulillah di sini, seperti Jembatan Panus, di sini ada islasi heritage ya, sejarah ini sangat bagus sekali untuk kita kembangkan. Dan bahkan sisa-sisa atau budaya-budaya, cagar-cagar budaya ini banyak yang harus kita lakukan. Bapak juga bukan hanya ini saja, mungkin ada cagar-cagar budaya yang perlu kita lihat gitu, karena Bapak juga belum tahu semua itu kan, karena baru ya, baru berapa bulan, baru berapa bulan mungkin, jadi Bapak harus lebih banyak datari, sehingga ada sekelah protes yang perlu kita ingatkan atau kita kembangkan di kota Depok. Terima kasih telah menonton!